Mahfud MD bicara soal Soeharto bukan dihilangkan dari sejarah, tapi... Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD, membantah tudingan bahwa keputusan Presiden atau Kepres tentang serangan umum 1 Maret 1949 menghilangkan nama Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Nama Haji Muhammad Soeharto dan nama tokoh lainnya sama sekali tidak dihilangkan. Kepres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lain-lain. Dalam serangan umum 1 Maret 1949, jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini sebagaimana dilansir dari antara. Peran Pak Harto, sahapaan akrab Presiden Republik Indonesia ke-2, Haji Muhammad Soeharto, dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tetap tercantum dalam naskah akademik Kepres. Mahfud menegaskan kembali bahwa Pak Harto, Nasution, dan yang lainnya tetap tercantum dalam naskah akademik meskipun tidak dalam Kepres serangan umum 1 Maret 1949. Sama halnya dengan naskah proklamasi 1945 yang tercantum hanya nama Soekarno-Hatta, sedangkan masih banyak pendiri bangsa lainnya yang tidak dimuat dalam naskah tersebut. Dalam konsiderans, lanjut dia, memang telah dituliskan beberapa nama yang dinyatakan sebagai penggerak dan penggagas. Sampai jumpa di video selanjutnya.